Bupati Madiun sampaikan nota keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2021. Campaian belanja daerah Kabupaten Madiun selama tahun 2021 mencapai Rp1.866.000.000 atau 90% dari perencanaan belanja daerah. Bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kauvater Madiun, digelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan Bupati Madiun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kauvater Madiun tahun anggaran 2021. Dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda, anggota registratif dan sejumlah kepala OPD Pemkap Madiun, Bupati Madiun Ahmad Dawami menyampaikan nota pengantar pertanggungjawaban OPD Kauvater Madiun tahun 2021 yang disusun dengan menggunakan metode akutansi berbas aktual. Laporan realisasi APBD Kauvater Madiun tahun anggaran 2021 adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa dalam satu periode akutansi. Realisasi pendapatan Kauvater Madiun tahun anggaran 2021 sendiri sebesar Rp1.978.493.000.000 atau tercapai sebesar 104,98 persen dari anggaran sebesar Rp1.884.660.000.000. Sedangkan belanja tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.070.774.000.000 sebesar Rp1.866.339.000 atau tercapai sebesar 90,13 persen. Sebesar Rp1.897.000 secara rinci, pendapatan agar tersebesar sebagian berikut. Satu, pendapatan asli gaya, realisasi sebesar Rp333.154.568.459.37 atau tercapai sebesar 104,61 persen. Dua, pendapatan transfer, realisasi sebesar Rp1.675.585.290.540.000 atau tercapai sebesar 104,75 persen. Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengaku jika ada beberapa pos belanja di tahun 2021 tidak dapat realisasi secara penuh. Sehingga menimbulkan silpa. Ini sesuatu yang membuatkan kita setelah sembilan kalinya. Harapan kami ada beberapa mungkin tangkapan dari teman-teman Dewan sebagai salah satu peningkatan kami untuk mengembangkan. Kemudian apalagi ini dari BPKRI, ini sudah ada hasil. WTP, sehingga nanti teman-teman tinggal katalah membahas lagi. Ini nanti biasanya dibahas juga di RDP dengan para komisi di komisi, komisi-komisi. Kemudian intinya ya itu tadi. Kalau BPKRI sudah WTP, nanti teman-teman DPRD nanti kan juga membuat roti terkait masalah. Utamanya menyebut masalah keuangan. Terima kasih telah menonton! Dengan komitmen antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Madiun dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan ke depan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Madiun menjadi lebih baik lagi. Tova Pradana, JTV Madiun